So, hello guys, welcome back to my channel lagi, welcome back to Neo Japan channel So, di video kali ini gue akan Di video kali ini gue akan bercerita Bercerita ya Bercerita tentang Apa tapi sebelumnya, sebelum gue cerita ya Apa Banyak sekali gue terima Banyak Banyak sekali email Pesan, komentar Di Youtube, di Instagram Kok lu bang bisa putih gitu Kok muka lu bisa glowing bisa putih gitu Padahal kan dulu Buluk, buruk, hitam, dekil Naas dulu waktu dilombok Kok lu bisa begitu guys Kok lu bisa seperti sekarang ini Kata-kata yang komen netizen Netizen lah gitu kan Oh iya, memang Memang gue akui dulu gue hitam, dekil Dan buruk Dan burik Dan apalah Pokoknya berdebu lah dulu ya guys ya Kenapa gitu Gue kasih tau lu sekarang Dulu suatu di lombok kan Tau lah kondisi di Indonesia itu panas Berdebu kan Apalagi kita suka main di pantai Suka main surfing Berenang itu Males dah ngurus-ngurus kulit gitu Gak ada waktu ya Paling pakai minyak gitu ya Biar enggak Biar enggak Biar enggak buriak Biar enggak kereak tangan kan Tapi semenjak di Jepang Kok bisa jadi putih Lu ngapain aja sih Kok bisa putih Nah rahasianya begini guys Sebenernya Orang-orang yang rata-rata Kalau pergi ke Jepang Dia enggak perlu Berdandan-dandan ria ya Kayak beli-beli make up Beli apa lah Begitu seperti Show-show yang lain Kenal Tapi gue enggak gitu orangnya Jadi Gue Sama seperti di Indonesia Gue enggak Pakai Apalah namanya gitu Enggak ngerti gue Di sini tuh Kenapa kita bisa putih Karena di Jepang itu Suhu Suasana Kelembapan Udara Panasnya beda di sini Oke Walaupun kalian hitam Misal kalau kalian hitam Kalian ke Jepang Setahun Atau 6 bulan Kalian nafas musim dingin Minimal kalian hitam manis lah Tapi kalau kalian Saw matang di Indonesia Kalian ke Jepang 6 bulan Kalian bakalan putih di sini Seperti gue Gue dasarnya nih kulit gue Kulit Saw matang ya Saw gampang Terus Apa namanya tuh Usahakan Tapi kita bisa hitam di sini guys Kita pun bisa hitam di Jepang ya Kalau pas masuk bulan 8 Sampai bulan 10 Itu pas musim panas Kita bisa hitam Asal lu Kalau lu pergi main ke pantai Lu keluar Nah pakai Baju panjang Lu males Mandi lah Kita bisa hitam juga Tapi hitamnya lain Hitamnya Mengkilat Mengkilat Lain sama di Indonesia Kalau di sini Kita 6 bulan di Jepang Kulit kita ditutup Maksudnya Kalau udah mau masuk Selesai musim panas Sekitar bulan 11 Sudah dingin Dingin banget Jadi kita dari bulan 11 Sampai bulan 6 Kita pakai baju panjang Semua Lotion Kita pakai di semua Muka gitu Kenapa begitu Eh Dingin men Disitu dingin banget Jadi Kita di dalam rumah Pakai baju panjang Kaos kaki Sarung tangan Sampai matanya kelihatan Kita keluar rumah pun Kita pakai gitu Jadi hampir kita Enggak pernah buka Baju ya Untuk ngeliatin kulit kita itu terus Kita juga pakai Conditioner Eh condition Kita pakai pelembab muka ya Tujuan pakai pelembab muka itu Bukan supaya Jadi ganteng Enggak Supaya Maksudnya Kita itu Kulit kita itu terkelupas men Padahal kan dingin kok Bisa terkelupas ya Kering kulit jadi kering Lepas kelupas Jadi Sewaktu gue nyampe di Jepang Kulit-kulit mati Gue waktu di sini itu terkelupas Jadi sekarang kulit gue tipis Nih gak kayak duluan Kebulan tebal kayak kebuluan Kalau sekarang udah Dikit-dikit tipis Tepas kelupas Sakit banget Sakit banget gitu Terus gue Paling gue cuma pakai ini Ini doang Dan gue cuma punya ini doang Tok Biasanya gue pakai pas habis mandi Selesai mandi Gini Pokoknya habis cuci muka lah Gue pakai ini Tujuannya bukan supaya ganteng ya Supaya kulit muka kita gak Terkelupas Supaya gak kering gitu Itu gak sakit gitu ya Soalnya sakit men Kalau gak pakai ini Serius gue Kalau lu ke Jepang Lu pasti lu nyoba Lu pasti ngerasain Lu gak pakai gini Pasti sakit kulit semua Kulit tangan lu Tapi gue cuma pakai di muka doang Jadi gue gak pakai yang lain-lain Yang lebay-lebay Dan Padahal kita kan di Jepang Mandinya cuma sekali doang Sehari mandi sekali men Orang Jepang itu mandi sekali Sehari ya Kalau gue Gue mah dari dulu Di Indonesia juga sekali ya Gak berubah Jadi disini Misalnya kita bangun pagi Kita nak mandi Mandinya itu malam Pas pulang kerja Bukur ringan Dan mandinya hampir Tip malam itu Mandinya Pakai air Pakai air hangat Mandinya itu pakai air hangat Kan Pakai dingin beku Kita nanti Kalau pas mandi mesin dingin Pakai air hangat Mesin panas Gue tetap air hangat Gak mau gue air dingin Tapi sebenernya ya Kita lebih indah kulit kita pakai air dingin Cuman ya manja pakai air hangat Dan suhu untuk mandi disini itu 40 derajat ya Bukas liat nih Jadi mandi disini itu suhu nya 42 Pakai ingin Suhunya kita pakai mandi sini itu 42 Panas setiap malam.. Panas Nah kalau lu habis mandi air hangat Kalau lu ini atau gak lotion kalau rusak kulit kelupas-kelupas sakit harus pakai lotion jadi seperti itu guys kalian bisa lihatkan perbandingan foto gua waktu di lombok sama di sini tuh sadis bener ya tapi sekarang kulit gua udah tipis ya udah tipis kayak dulu ya tapi kalau gua pulang ke Indonesia sakit kulit sini sakit apalagi mandi di air laut pasti sakit lagi apa kebakar langsung paling bertahan cuman tiga hari kalau di Indonesia pulang tiga hari berenem langsung balik hitam lagi tapi menurut gua sih apa hitam atau putih sih enggak jadi masalah yang penting kita bersih kalau bisa itu bulu hidung jangan sampai keluar yang tuh sampai begini ya bisa digulung bulu hidung gitu kalau luar bisa dipotong gua rajin gue potong istri gua sering motongin bulu hidung gua kalau keluar gulung lagi potong keluar harus dipotong gitu ya harus bersih ya tapi yang paling penting tuh harus hati kita bersih percuma kita putih bersih dan ganteng ya kalau hati kita burik ya nggak papa kulit hitam hitam black it's Oke tapi hati kita putih seitu aja sih guys so itu saja guys dari gua sedikit info tentang kenapa bisa putih jadi enggak perlu pakai dandan-dandan pakai ini kayak istri gua kayak cewek banyak lah pakai bedah apel enggak perlu kayak gitu cuman pakai lotion untuk pelopap doang gak perlu yang lebay-lebay gitu doang langsung putih-putih itu ya begitu putih nggak putih sih cuman karena alami aja ya seperti dasarnya seperti ini doang so itu saja info dari gua kemudian kenapa bisa putih seperti itulah disini di Jepang tuh gue jakin gue jamin kalau kalian ke Jepang kalian pasti putih kalian nggak sadar kalau kalian bakalan putih waktu gua dulu karena bagai baju ketutup semua pas berapa bulan disini pas mau mandi tiba-tiba gua lihat kulit gua sini kok putih lagi kaget lah gitu ya shock culture namanya shock culture oke thanks for watching pokoknya jangan lupa kalian subscribe share like kalau ada info menarik gua kalau bakalan kasih tahu ya share for beras like for beras subscribe for beras salam dari gua nih Jepang di Jepang oke thanks for watching bye 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 bye